Halo Sobat Investor, pada video sebelumnya kita sudah membandingkan jawara reksadana masa lampau yaitu panin dana maksima dengan reksadana indeks dan IHSG. Di video kali ini, kita akan membandingkan reksadana terbaik. Tidak hanya satu, melainkan ada 10 reksadana terbaik yang performanya dinilai dari tahun 2012 sampai 2014. Kali ini, yang menilai adalah sebuah penelitian ilmiah yang menggunakan 6 indikator penilaian reksadana sekaligus. Dan kita akan bandingkan kinerjanya selama 5 tahun ke depan, yaitu dari akhir 2014 sampai akhir 2019. Sobat Investor, berjumpa lagi di episode terbaru Dodi Bicara Investasi. Bincang-bincang investasi tiap minggu, membahas secara pelan namun pasti untuk kaya. Walaupun panin dana maksima memiliki 3 elemen penting, yaitu return yang tinggi selama belasan tahun, yang kedua memenangkan banyak sekali penghargaan, yang ketiga dana kelolaan atau aset under management mencapai hampir 20 triliun di akhir tahun 2014, performa dari reksadana ini selama 5 tahun ke depannya, yaitu dari akhir 2014 sampai sekarang masih kalah jauh dibandingkan dengan IHSG maupun reksadana indeks. Artinya, kinerja masa lampau tidak menjamin kinerja masa depan. Saya mendapat kesimpulan bahwa buat apa susah-susah kita mencari reksadana yang beat the market. Alangkah lebih baiknya apabila kita memilih reksadana indeks yang beat the market atau menjadi market. Mungkin ada yang beranggapan bahwa saya hanya menggunakan satu contoh reksadana saja. Nah sekarang, mari kita lihat salah satu penelitian ilmiah yang diterbitkan oleh Jurnal Nasional Terakreditasi. Makalah ilmiah ini berjudul Performance Evaluation of Equity Mutual Funds in Indonesia, yang diterbitkan di Jurnal Keuangan dan Perbankan. Di sini, mereka membandingkan 42 reksadana saham yang ada di Indonesia, dan mereka menggunakan 6 buah indikator sekaligus, yaitu Adjusted Jensen Index, Adjusted Sharp Index, Jensen Alpha, Sharp Index, Shortino Ratio, dan Treino Ratio. Kalau seandainya kita melihat lebih lanjut di paper ini, ada 133 reksadana saham pada akhir 2014. Dari 133 reksadana tadi, hanya ada 91 reksadana yang aktif sejak 2012 sampai 2014. Mereka mengambil data komplit setiap bulannya dari reksadana-reksadana yang ada, dan ternyata ada 49 reksadana yang datanya itu tidak lengkap. Alhasil, yang diambil adalah yang lengkap saja. Totalnya adalah 42 sampel reksadana yang akan digunakan. Kenam indikator-indikator di atas, mengikuti teori return and risk. Apabila seorang investor tidak ingin risk yang begitu besar, otomatis return-nya pun tidak besar. Di sini kita bisa lihat contohnya adalah deposito atau reksadana pasar uang. Nah, dalam dunia investasi, return itu digambarkan sebagai rata-rata dari investasi. Sedangkan resiko digambarkan dengan standard deviasi. Standard deviasi itu sendiri adalah simpangan dari rata-rata. Ini adalah contoh menggambarkan rata-rata dan standard deviasi dari suatu return. Plot yang berwarna merah ini, dia memiliki standard deviasi yang lebih lebar atau lebih besar daripada di kurva yang berwarna biru. Artinya, kurva yang merah atau portfolio yang kedua ini akan lebih volatil hasilnya dibandingkan dengan yang ada di kurva biru. Kita akan memakai contoh reksadana sum Indonesian equity. Kita akan ambil datanya dari paper. Terlihat di sini, return bulanannya adalah 2,23%. RF di sini adalah risk free rate. Suku bunga dari suatu instrumen investasi yang tidak memiliki resiko sama sekali. Biasanya kita menggunakan deposito. Terlihat risk free ratenya itu adalah 0,49%. Apabila kita setahunkan, itu berarti sekitar 6%. Apabila investor ingin beralih dari investasi yang bebas resiko ke investasi yang lebih beresiko, maka selisih return investasi di sini adalah 1,74%. Data-data ini saya ambil dari informasi yang sudah disediakan oleh paper ya. Standard deviasi juga saya ambil dari paper. Untuk sum Indonesian equity memiliki beta 1,1399. Bahasa ringkasnya dari beta ini adalah seberapa besar volatilitas dari suatu reksadana ini terhadap IHSG. Beta 1 akan menyerupai dengan IHSG. Pratama saham, dia memiliki beta hampir 1,5 kali. Maka apabila IHSG nanti naik 100%, dia akan naik 150%. Apabila IHSG itu turun 50%, maka dia juga akan turun 75%. 50% dikalikan 1,5. Kemudian kita akan coba cari sharp ratio-nya dari formula yang ada ya. Rata-rata dari mutual fund returns dikurangi dengan risk-free rate. Kita bagi dengan standard deviasi. Di sharp ratio ini semakin tinggi dari nilainya, maka semakin bagus. Untuk trainer ratio sendiri, rumusnya adalah return dikurangi risk-free rate. Dibagi dengan beta, nilainya adalah 0,0153. Apabila kita berinvestasi di reksadana yang betanya 1,5 kali, maka return-nya kita juga harus lebih tinggi dibandingkan dengan reksadana lain yang memiliki beta rendah. Karena kita berani masuk di reksadana yang memiliki profil risk and return yang tinggi, yang dinilai oleh beta. Sedangkan Jensen Alpha, return dari suatu reksadana dikurangi dengan risk-free rate, dikurangi dengan beta, dikalikan return dari IISG atau return dari market, dikurangi dengan risk-free rate. Di sini kita tidak menemukan berapa return dari market. Kita bisa asumsikan memakai reksadana index, yaitu Kresna index 45. Return dikurangi dengan risk-free rate dari Kresna index ini adalah 0,003. Ini saya kurangi dengan beta, dikalikan 0,0030, ternyata ketemu Jensen Alpha-nya sekitar 1,4%. Artinya, dengan profil resiko atau dengan suatu beta tertentu, dia masih bisa menghasilkan return yang lebih tinggi daripada return market. Nah, untuk Sortino Ratio sendiri, karena kita tidak bisa mendapatkan data dari minimum return, maka kita tidak bisa mendemonstrasikan contoh perhitungannya di sini. Tetapi di paper sendiri sebenarnya sudah dihitung ya, saya melakukan perhitungan tadi hanya untuk sebagai penjelasan saja ke sebuah investor, agar sebuah investor tahu maksud dari rasio-rasio tersebut itu apa. Berdasarkan siap index, maka nomor satunya adalah sum equity fund, dengan siap index 0,3676, kurang lebih mirip-mirip ya 0,3671 kalau di sini. Untuk trainer ratio-nya sendiri, yang paling tinggi adalah sum equity fund sebesar 0,0153 sama persis. Sedangkan yang di atasnya juga ada yang namanya adjusted sharp index, jadi ada sedikit adjustment dari sharp index mula-mula, ada sedikit modifikasi pada rumusnya, tetapi yang paling tinggi di sini juga adalah sum Indonesian equity. Untuk Jensen Index yang paling tinggi juga sama, sum Indonesian equity. Untuk adjusted Jensen Index sendiri, sum Indonesian equity ini kembali mendapatkan peringkat pertama. Berdasarkan sorti no ratio juga, sum Indonesian equity ini meraih peringkat pertama. Saya mendata seluruh reksadana yang ada, saya listkan berdasarkan sharp index, adjusted sharp index, Jensen Index, trainer ratio, adjusted Jensen Index, sorti no. Kemudian yang saya lakukan adalah saya rata-rata rankingnya. Diketemukanlah 10 reksadana yang terbaik berdasarkan makalah yang diterbitkan di jurnal akademis tersebut. Apakah dari 10 reksadana ini, ada yang berhasil mengalahkan IASG? Kita akan coba gunakan fitur Bloomberg untuk mengecek ke-10 reksadana tadi. Kita akan dibandingkan dengan reksadana index ataupun IASG. Urutan ke-10 adalah 3 Mega Syariah Saham. Kemudian urutan ke-9 adalah Batavia Dana Saham. Urutan ke-8 adalah Skruder Dana Prestasi. Urutan ke-7 adalah Tram Consumption Plus. Urutan ke-6 ditempati oleh MNC Dana Equitas. Reksadana peringkat ke-6 sampai peringkat ke-10 tidak ada sama sekali yang bisa mengalahkan IASG. Yang paling dekat kinerjanya adalah Skruder Dana Prestasi dan Tram Consumption Plus. IASG sendiri return di 5 tahun terakhir adalah 20,46%. Bagaimana dengan return dari reksadana peringkat 5 sampai peringkat pertama? Kita akan coba lihat satu persatu. Saya akan hilangkan reksadana yang lain supaya terlihat jelas di grafik. Peringkat ke-5 itu ditempati oleh BNI Paribas Infrastruktur Plus. Peringkat ke-4 itu ditempati oleh Pratama Saham. Peringkat ke-3 ditempati oleh Cipta Syariah Equity. Peringkat ke-2 ditempati oleh OSK Nusadana Alpha Sector Rotation. Reksadananya berubah nama. Sekarang menjadi RHB Alpha Sector Rotation. Ternyata dari peringkat 5 sampai peringkat 2 parah sekali kinerjanya. Bahkan lebih parah daripada reksadana peringkat 6 sampai peringkat 10. Misalnya saja, sebagai contoh BNP Paribas Infrastruktur Plus kinerjanya minus bahkan. Minus 2,42%. Pratama saham juga minus 3,1%. Reksadana peringkat 3. Cipta Syariah Equity minusnya sampai 11,66%. Dan OSK Nusantara Alpha Sector Rotation plus 5,39%. Bayangkan apabila SWAT Investor memilih dengan menggunakan reksadana-reksadana yang diteliti oleh makalah ilmiah pun dengan menggunakan 6 indikator yang sangat bagus kinerjanya juga jauh lebih jelek dibandingkan dengan IASG. Kita akan coba bandingkan dengan kinerja dari Sam Indonesian Equity. Ternyata hanya 4,73% berbanding dengan 20,46%. Ada gap performance sekitar hampir 16%. Dari 10 reksadana terbaik, tidak ada satupun reksadana yang bisa mengalahkan IASG. Apakah kita perlu berkecil hati? Jawabannya tidak. Sobat Investor bisa membeli yang namanya reksadana indeks. Sobat Investor bisa membeli misalnya IDX30. Kita akan coba pakai punya prinsipal indeks IDX30 karena reksadana ini sudah cukup lama ya. Kalau kita lihat di sini, reksadana dari ACMP prinsipal IDX30 sangat mirip ya. Jadi kinerjanya 20,46% berbanding 19,34%. Nah, jadi apa penyebab ke-10 reksadana saham tersebut tidak bisa mengalahkan reksadana indeks? Ini adalah artikel yang dikarang oleh J.L. Collins. Salah satu pengarang buku favorit saya itu The Simple Path to Wealth. Banyak orang yang kehilangan uangnya di dalam pasar modal. Kita akan coba lihat di poin ketiga. Katakan bahwa kita percaya bahwa kita bisa memilih reksadana pemenang. Hanya 20% dari reksadana saham yang bisa mengalahkan indeks. 80%-nya akan gagal. Tetapi 100% dari mereka akan mencaskan kepada para investornya biaya fee yang sangat tinggi. Masalahnya, kita tidak tahu manakah 20% reksadana yang bisa mengalahkan reksadana indeks. Setiap tahun bisa berbeda. Terbukti dari 2012 sampai 2014, ke 10-10-nya itu berhasil mengalahkan IISG pada periode tersebut. Namun dari akhir tahun 2014 sampai sekarang, mereka semua performanya di bawah IISG atau reksadana indeks IDX30. Tepatlah apabila ada kalimat yang selalu ada di bawah fun fact sheet, past results are not a guarantee of future performance. Bagaimana kalau kita coba melihat berapa manajemen fee yang dicasarkan kepada kita oleh reksadana-reksadana indeks terbaik tadi. Misalnya kita lihat pada SEM Indonesian Equity Fund, ini adalah fun fact sheet-nya. Ternyata kita tidak bisa menemukan berapa manajemen fee yang dicasarkan oleh SEM Indonesian Equity Fund. Kita akan coba buka fund prospectusnya. Di alokasi biaya ini, ternyata jasa manajer investasi itu dikenakan biaya maksimal 3%. Apabila kita cek urutan keduanya, yaitu RHB Alpha Sector Rotation, kita temukan biaya manajer investasi sebesar 3% per tahun. Cukup besar sekali ya. Dan yang ketiga, dicipta syariah equity, di sini biaya investasinya 3,5% per annum. Kita bandingkan dengan reksadana indeks, misalnya Average IDX30, ternyata biaya investasinya itu cukup murah, hanya maksimal 1%. Ada selisih sekitar 2-2,5% biaya investasi antara Average IDX30 dengan ketiga reksadana yang saya sudah sebutkan sebelumnya. Dengan dana reksadana indeks syariah juga sama, biaya manajemennya hanya 1% per tahun. Terlihat jelas ada perbedaan biaya pengelolaan. Reksadana saham, mereka memerlukan biaya ini untuk menggaji analis-analisnya, analis-analis tersebut yang nantinya akan menganalisa saham mana yang harus dibeli, saham mana yang harus dijual, kemudian juga ada biaya operasional yang lebih besar. Sedangkan untuk reksadana indeks sendiri, mereka cukup hanya membeli saham-saham yang ada di dalam indeks acuannya. Misalnya, reksadana indeks tersebut adalah indeks IDX30. Manager investasinya hanya cukup membeli 30 saham yang ada di dalam indeks IDX30. Sobat investor, kita sudah melihat kinerja dari reksadana saham dan reksadana indeks. Memang susah sekali bagi reksadana-reksadana yang terbaik tadi untuk bisa mengalahkan indeks, karena biayanya yang cukup mahal. Memang kelihatannya 2-2,5% itu tidak terlalu besar ya, tapi apabila kita coba simulasikan, misalnya kita punya dana anggaplah 100 juta, kemudian kita investasikan selama 50 tahun, maka dana 100 juta kita akan menjadi 11,739 miliar. Bayangkan apabila kita tambahkan selisih 2,5%, jadi investasi kita dari 10% menjadi 12,5%, dana investasi kita akan menjadi 36 miliar. Tiga kali lipat selisih perbedaannya ya. Dengan biaya yang cukup murah tadi, maka return kita akan menjadi optimal. Oke, sobat investor, sekian dulu episode kali ini. Nanti di episode selanjutnya akan dijelaskan lebih detail lagi mengenai reksadana indeks, produk-produk apa saja yang dijual di pasar. Nantikan terus video-video selanjutnya. Terima kasih. sub indo by broth3rmax